Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Cangkrukan Ini channel Mudah-mudahan bermanfaat buat Rekan-rekan semua Dan jangan lupa yang belum subscribe Silahkan subscribe, like Comment, dan share Hari ini Saya sudah 24 hari Di rumah saja Dan terima kasih buat pemerintah Yang sudah Membuat saya dan mungkin Sebagian besar masyarakat Indonesia Ini untuk Dapat berlama-lama di rumah Tadi siang Sempat berdiskusi dengan beberapa Kawan terkait dengan Perkembangan wabah COVID-19 di Indonesia ini Kita sepakat Bahwasannya Yang sangat mengerikan adalah Penyebaran dari Virus COVID-19 ini Jadi memang inilah Kalau kita bicara soal Bela negara Saatnya kita Bela negara Dengan di rumah saja Tiduran di rumah saja Diam di rumah Ini sudah Bela negara Karena Kita Sama-sama Berusaha untuk memutus Rantai penyebaran COVID-19 Nah sebagai pekerjaan Nonformal tentu Dampaknya cukup luar biasa Karena saat ini tentu Kita hanya mengandalkan Apa yang ada Yang selama ini Sempat tersimpan Dan selama 24 hari Sekarang juga sudah Mulai berpikir lagi Apa yang bisa kita Kerjakan untuk Menyambung agar Dapur bisa Ngebul Nah berbeda Buat yang memang Mapan secara Finansial tentu Inilah Kesempatan untuk Berlomba-lomba Saling menguatkan Saling menopang Dan bersama-sama Berjuang Untuk Bela negara Lawan Corona Dari diskusi Dengan kawan Terkait dengan Ragam kebijakan Yang sudah dikeluarkan Oleh pemerintah Seorang kawan Nyeletuk Kebijakannya Pagi gedele Sore tempe Tentu saya tidak setuju Karena pemerintah Dalam hal ini presiden Dalam setiap Membuat kebijakan Tentu didasarkan Atas keselamatan Atau kemaslahatan Bersama Dan keselamatan Bangsa Baik dari sisi Rakyatnya Biar bisa Tetap makan Dengan dijaga Ketersediaan Pangan Papan Sandang Namun memang Entah daya beli masyarakat Saat ini seperti apa Walaupun ketersediaan Pangan Nah kemudian Kebijakan Terkait Relaksasi kredit Juga sudah Diluncurkan oleh presiden Kemudian Bagi pelanggan PLN Untuk 450 dan 900 juga Sudah Diberi Kelonggaran Diberi Keluasaan Diberi Keringanan Nah kebetulan Nah kebetulan Kalau di rumah 1300 Jadi ya tetap Kita harus bayar full Nah terkait Pagi ke Delay Sore Tempe Ini Tentu tidak benar Kenapa Pemerintah Pemerintah dalam Mengeluarkan Mengeluarkan Kebijakan Kebijakannya Tentu sudah Melalui Proses yang Cukup panjang Walaupun Ketika dikeluarkan Masih banyak Perdebatan Kenapa Tidak karantina Masal Karena kalau Karantina Masal Rakyatnya Bisa tenang Karena Secara undang-undang Akan dipenuhi Kebutuhan Makannya Minimal Nah kemudian Kenapa pada saat itu Sempat darurat Dicetuskan Kebijakan Pembatasan Sosial Skala Besar Didampingi dengan Kebijakan Darurat Sipil Dan kemudian Sekarang Darurat Kesehatan Nah ini menurut saya Bukan Pagi ke Delay Sore Tempe Karena itu Emang Dinamis Nah kita sebut saja Kebijakan-kebijakan Yang cukup dinamis Mengikuti Apa yang terjadi Dalam Setiap hari Termasuk Pagi ke Delay Sore Tempe Itu tadi Disambungkan Dengan Kebijakan Mudik Lebaran Atau kebijakan Jangan mudik dulu Memang Gubernur DKI Dan beberapa Kepala Daerah Berharap Keluarganya Jangan mudik Dulu Atau keluar dari Jakarta Pulang ke Bandung Wonogiri Jawa Tengah Dan lainnya Gubernur DKI Sempat Ingin Mengurangi Atau Memberhentikan Transportasi Khususnya Angkutan Yang dari luar Jakarta Masuk ke Jakarta Tapi itu juga Akhirnya Tidak terjadi Karena dari Pemerintah Menganggap itu Belum Saatnya Nah apakah Terkait dengan ini Terus kita bisa sebut Pagi ke Delay Sore Tempe Sore Tempe Ya tentu tidak Tapi ya Sah-sah saja Ketika ada orang Yang menyebut Seperti itu Tapi intinya Saya yakin Presiden Bersama dengan Para pembantunya Pemerintah Republik Indonesia Sangat serius Satu Dalam memperhatikan Kesejahteraan rakyatnya Walaupun di tengah Wabah COVID-19 ini Yang merupakan Wabah dunia Menjadi momok Bagi dunia Tapi saya yakin Pemerintah Karena kita tahu Presiden Joko Widodo Ini sangat sayang Pada rakyatnya Warganya Tentu akan Tetap Memperhatikan Hajat hidup Rakyatnya Terlepas Bagaimana Nanti realisasinya Kita anggap Itu sebagai Satu yang Dinamis Dinamikannya Nanti seperti apa Dan tentu kita berdoa Agar semua Berjalan baik Cepat COVID-19 ini Segera bisa Diselesaikan Dan Indonesia terbebas Dari virus COVID-19 Apalagi kita mendekati Bulan Ramadan Kemudian nanti Lebaran Nah kemudian juga Yang sudah terpisah lama Dengan keluarganya Karena Mengikuti Himbuan pemerintah Memilih Isolasi diri Di rumah Walaupun ini sudah Lepas 14 hari Tapi kemudian Diperpanjang lagi Diperpanjang lagi Mudah-mudahan Riski Tetap Diturunkan Pada kita Semua Khususnya Untuk para pekerjaan Non formal Seperti saya Teman-teman saya Yang sekarang Masih ada di jalanan Karena ketika Tidak keluar Anak istri Makanya Seperti apa Dan kita Bersyukur Sudah banyak Sekali Karena masyarakat Indonesia ini Adalah masyarakat Yang dermawan Akhirnya turun Bersama-sama Saling menguatkan Dan bersama Kita bela negara Untuk lawan Covid-19 Tetap optimis Saya yakin Pemerintah akan Memikirkan Hal yang terbaik Dan memberikan Jalan terbaik Sehat terus Untuk kita semua Ayo bela negara Dengan tetap Jaga Jarak Agar kita Sehat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih